Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video deberma meki kali ini mau bikin donat kentang dan ini sangat empuk lembut bisa untuk ide jualan juga nah yang mau tau apa bahannya dan gimana cara aku bikinnya ditonton videonya sampai akhir jangan di skip langkah pertama siapkan wadah yang lebih besar kemudian tambahkan 2 butir telur untuk ukuran sedang kita kocok lepas dan tambahkan 120 ml susu cair full cream setengah sendok makan ragi instan dan 4 sendok makan gula pasir ini kita aduk sampai tercampur rata dan gulanya larut kemudian kita profing kurang lebih 15 menit sampai berbusa setelah 15 menit ini sudah berbusa seperti ini tandanya raginya masih aktif masih bagus dan bisa digunakan kemudian kita buang gasnya ya kita aduk dulu dan siapkan ayakan tambahkan 500 gr tepung terigu protein tinggi dan 4 sendok makan susu bubuk full cream kita ayak dulu lalu tambahkan 2 sendok makan margarin atau butter dan 1 sendok teh garam kemudian masukkan 200 gr kentang yang sudah dikukus dan dihaluskan lalu kita mixer untuk waktunya kurang lebih 8-9 menit sampai adonannya lembut dan kalis jika tidak ada mixer boleh mengulen menggunakan tangan saja nah setelah selesai kita mixer kemudian bisa kita rapikan seperti ini lalu kita proofing untuk waktunya kurang lebih 45 menit sampai adonan mengembang 2 kali lipatnya jika sudah kemudian ini kita buang gasnya kita kembiskan dan kita timbang disini saya timbang seberat 25 gram jika tidak ada timbangan boleh dikira-kira saja kemudian kita bulatkan kita ronding sampai permukaannya halus seperti ini lalu ambil adonan yang pertama kita ronding tadi kemudian kita pipihkan seperti ini dan kita lubangi menggunakan spuit yang sudah ditabur dengan sedikit tepung lalu siapkan loyang yang ditabur dengan sedikit tepung kita letakkan diatasnya seperti ini jika sudah kemudian kita tutup kita diamkan kurang lebih 15 menit setelah kurang lebih 15 menit kita diamkan kemudian saatnya kita goreng sebelumnya kita tes ya jika dipencet seperti ini dia tidak balik ke semula tandanya proofingnya sudah cukup ya saatnya kita goreng dengan api kecil setelah minyaknya agak panas kemudian kita masukkan donatnya seperti ini untuk menggoreng donat sebaiknya gunakan api yang paling kecil dan minyak yang tidak terlalu panas ya supaya hasilnya matang merata dan cantik warnanya setelah satu sisinya matang atau kecoklatan seperti ini tandanya sudah matang ya kemudian bisa kita balikkan untuk menggoreng donat cukup 1 kali balik aja setelah kedua sisinya matang kemudian bisa kita angkat dan kita tiriskan diatas tisu makan alhamdulillah donat kentang dari 500 gram tepung terigu jadinya banyak banget ini hasilnya cantik dan empuk sekali ya rasanya enak gurih recommended banget untuk dicoba nah sekian dulu ya video dari dapur mamike semoga resep ini bisa bermanfaat dan menginspirasi sekian dulu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati